Pemirsa seorang pria dewasa ditemukan warga dalam keadaan tergeletak tak sadarkan diri di jalur 2 Trans Sulawesi, Kota Mamuju. Sejumlah warga tersebut enggan menolong korban karena takut, korban pingsan karena corona. Seorang pria dewasa yang belum diketahui identitasnya ditemukan warga dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan jalur 2 Trans Sulawesi, Kota Mamuju. Peristiwa ini sempat membuat warga dan pengguna jalan heboh. Sejumlah warga yang menemukan lelaki tanpa identitas tersebut berkerumun, namun tidak berani mendekat lantaran dikhawatirkan korban terpapar virus corona. Diketahui sebelumnya warga melihat lelaki tersebut terbaring di atas kendaraan bernomor polisi DC-4057AU yang digunakannya. Namun tiba-tiba saja pria ini langsung terjatuh dari atas kendaraan dan langsung tak sadarkan diri. Kita mendapatkan berita viral bahwasannya ditemukan ada warga yang tergeletak. Setelah kita cross-check ke warga, mereka juga tidak tahu penyebabnya sakitnya dia jatuh kenapa. Setelah kita datang ke TKP, warga tersebut sudah tidak ada. Jadi kemungkinan warga tersebut kecapean dalam perjalanan, sehingga ditemukan warga pingsan di jalan. Saat ini korban telah dievakuasi oleh petugas kesehatan berpakaian lengkap APD untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.